Oke yang pertama dipasang prosesor yang diperhatiin apa jangan buru-buru yang diperhatiin apa dengar begitu ya betul ini udah masang ininya ada kayak tempat masuknya oh titiknya ini ada di mana nih Oke berarti kalau gitu nggak bisa kebalik ya ya bisa ya nggak bisa ini kebalik dia nggak bakalan bisa masuk eh tertinggal ini tutup-tutup tutup-tutup ini udah gini sendiri nah iya dia nyopet sendiri dan banjir Oke jadi begini tulisan internal yang bagus posisinya ini bisa diputar Iya dimana oi tekan satu-satu ngilang ini ya enggak ya itu itu tekan terus yang sebelah di sini ngilang sini nah satu lagi eh satu lagi oke pemasangan prosesor berhasil next RAM boleh next SSD boleh yang manis dulu SSD dulu deh oke SSD termasuk ya habis itu tekan terus dibaut Oh dia chipsetnya jatah jangan kenceng-kenceng oke saya ngeplak kencengin dikit udah jangan disekuat tenaga oke oke setelah yang sedih disitu semua hmm berarti ini kan cuma 4 barang nih ya ya 4 barang berarti udah 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 langsung jadi nih kayak gini ya eh guys udah jadi kayak gini berarti nanti kita tinggal pasang aja di CPU nya cuman karena CPU nya juga biasa aja standar ya nggak usah direkam kalian ntar tinggal tunggu jadi ini aja ya ya siap oke kita lanjut nanti kalau udah kepasang ya guys biar nanti kita bikin videonya untuk instalasi Windows nya nanti oh iya VGA nya juga nanti belum pasang kita sekalian aja nanti oke tinggal tunggu pasangnya aja ya oke oke kita lanjut lagi Bill siap ya oke ya